Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya mendapat titipan pertanyaan dari seorang sahabat Bagaimana jika suami Tidak melaksanakan sholat di masjid Dan tidak pernah sholat jumat Kenapa dia Alasannya apa Menjelaskan kepada anak-anak terkait hal ini Sementara anak harus tetap sholat di masjid dan jumatan Sedangkan ayahnya mencontohkan sesuatu yang tidak baik Bolehkah kita katakan pada anak Bahwa ayah itu temannya setan Atau ayah tidak boleh dibiru dan lain sebagainya Atau mungkin ada cara yang lebih lembut dan lebih penuh dengan cinta Dalam kasus seperti ini Baik Tentunya pertama Apakah beliau punya sebab alasan atau tidak Barangkali karena sakit Bukan sekedar sakit fisik Suatu ketika ada orang yang memang di saat pergi ke masjid dia merasa ketakutan Maka kami sampaikan tidak wajib jumat bagi orang tersebut Karena mentalnya sakit Dia trauma Tidak tahu karena apa dia takut ke masjid Maka sebabnya apa dulu ditanyakan Kalau ternyata memang tidak ada sebabnya Kita tidak boleh terang-terang kepada anak Bapak ayahmu begini begini Kita tidak boleh menanamkan kebencian Akan tapi yuk kita tanamkan kasih sayang Mungkin kita akan membuat satu cerita lah Biarpun tidak bohong Anak Kamu tetap ke masjid sayang ya Ayahmu didoakan lagi Ada udhur gitu saja Udhurnya wallah alam Udhurnya karena apa Mungkin kita harus Kita tanpa harus berbohong Tanpa harus berbohong Dan yakinkan di depan suami bahasanya kita tidak akan menjelekan Maka itu akan menjadikan sanjungan bahasang suami Diam-diam dia akan melakukan sholat Yang jadi masalah berat Kalau suami sudah menjadi putus asa Pun ngapain juga Sholat gak sholat Sama juga kau jelek-jelekkan aku depan anakmu Nah itu Salah kita Bahkan mungkin kalau kita sudah berani menyembunyikan begitu Atau kita berusaha untuk Ayah Ayah ada udhur sayang Berangkat ya Doain ayahnya biar sehat nanti ya Dia mikir ya Allah Istriku menjagaku Mungkin dengan begitu Dia akan mudah untuk bisa Bisa ke masjid Jadi tetap tidak boleh anda ajarkan Membenci ayahnya teman setan semuanya Enggak seperti itu Dan mungkin Nah kita juga tanya sebabnya apa Depresi juga udhur Jumatan Depresi Mental yang berat Udhur Jumat sakit Udhur Jumat semuanya Seperti itu Jadi Jangan diajari membenci Ayahandanya Bahkan ajari untuk hormat Bahkan kalau tiba-tiba Sang anak mengajak ayahnya Mungkin dengan ajakan anaknya Ayah tidak bisa menolak Jadi tetap anak diajari menghormati ayah Biarpun dengan segala kurang Dan jangan biasa menyebut kecelekan pasangan Di depan anak Karena itu menanamkan kebencian Dan itu artinya kita menghancurkan anak kita sendiri Allah Alhamdulillah Cukup insya Allah Baik mungkin karena waktu Ya Jangan lupa Untuk bisa bergabung dengan kami Ada kita Al-Bahjah TV ya Yang melalui Youtube Atau televisi Parabola Al-Bahjah TV Akan tapi Alangkah indahnya Kalau anda mengambil parabola Tidak beli parabola liar Akan tapi anda komunikasi dengan tim Supaya apa Di rumah anda tidak dimasukkan channel-channel yang tidak baik Karena kalau anda beli kepada tim Maka akan di clock Yang lainnya akan di lock Akan di lock Di kunci semuanya Tinggal beberapa Televisi yang Yang tidak bertentangan dengan syariat Masya Allah Ini Jadi Ada Al-Bahjah TV Anda bisa ada Kalau di Youtube pun juga ada Al-Bahjah TV Ada Buya Yahya Dan masih banyak program-program Dan semoga anda bisa mengikuti Dan semoga tetap sambung di antara kita Dan tolong Mohon didoakan Kita lagi ada program Membuat satu program besar Yaitu membuat media Gedung media Anda yang ingin berjuang dengan kami Apakah berjuang dengan ilmu Atau dengan apa saja Anda langsung bisa menghubungi ke 0857 7373 3735 Masya Allah ini saja Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W S.A.W S.A.W